Intro Menjelang kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo ke kota Loks Mawai dan Aceh Utara, salah satunya dalam rangka peresmian pabrik NPK PT Pupuk Iskandar Budha pada Jumat 10 Februari 2023, 4.000 personel gabungan TNI Polri serta Satgas Pengamanan Presiden disiagakan untuk pengamanan. Apel gelar pasukan pengamanan VVIP tersebut dipimpin oleh Pangdam Iskandar Muda, Majen TNI Muhammad Hassan yang berlangsung di Stadion PT Arun Kecamatan Muara 1, Kota Loks Mawai pada Kamis 9 Februari 2023. Kedatangan tamu VVIP kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, 4.000 personel gabungan dari TNI Polri serta Satgas Pengamanan Presiden tersebut mulai melakukan berbagai kesiapan, salah satunya persiapan personel dan alutsista kenaraan tempur hingga peninjauan lokasi yang akan dikunjungi Presiden. Saat ini sejumlah titik yang menjadi rencana kunjungan akan dilakukan sterilisasi serta pengecekan kesiapan, salah satunya kunjungan ke PT Pupuk Iskandar Muda atau PT PIM, pengecekan ini dilakukan langsung oleh Pangdam Iskandar Muda. Apel pasukan digelar di Stadion PT Arun Lok Sumawe untuk memastikan kesiapan seluruh instansi. Pangdam IM juga telah memastikan kesiapan personel mencapai 100% untuk mengamankan kunjungan Presiden. Kurang lebih sekitar 4.000 orang, baik dari TNI, Polri, maupun unsur-surlain yang terlibat dari kita. Tidak ada, kita melaksanakan semua petang pengalaman PVIV yang ini sama disenderi perakuan seperti itu. Sehingga kita melakukan informasi dan komunikasi dengan seluruh insur, sehingga seluruh anggota maupun pendukung yang terlibat dari sekat ini mengerti tugasnya. Karena pengalaman PVIV ini adalah pengalaman yang harus maksimal dan ada keadaan kesalahan, sehingga seluruh insur dipastikan mengerti dengan tugasnya. Jadi tidak ada hal khusus, cuman karena perantakan mahasiswa sedemikian kita sudah ada, sehingga kita melaksanakan semua itu dengan sebaiknya. Dari informasi sementara, kedatangan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peresmian pabrik Pupuk NPK PT Pupuk Iskandar Muda. Selain itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga akan melakukan pertemuan dengan keluarga HAM di Simpang KKA, meninjau pasar murah di Pasar Blank Tupat, dan menggelar sholat Jumat di Masjid Islamic Center, kota Loks Mawib. Terima kasih sudah menonton!